Oke semua kembali lagi di channel saya Vito Danang, Honda CR-V merupakan salah satu SUV terlaris di Indonesia, gak heran kalau banyak orang yang beli mobil ini, desainnya keren, mesinnya kenceng, handlingnya bagus, nyaman, dan kepraktisannya baik, kekurangannya paling di harganya aja yang makin lama makin melambung tinggi. Honda CR-V pertama kali dijual di dunia pada tahun 1995 dan terus berlanjut hingga sekarang yang sudah mencapai generasi ke-6, kira-kira seberapa besar improve dari rival Mazda CX-5 ini. Nah di video kali ini saya akan membahas sekilas tentang Honda CR-V 2023, moto seperti apa? Mari kita mulai. Honda CR-V generasi terbaru memiliki tampak depan yang lebih agresif dibandingkan generasi sebelumnya. Bisa dilihat dari headlamp depannya yang semakin sipit dibandingkan generasi sebelumnya. Sekilas jadi kayak rivalnya yaitu Mazda CX-5. Ukuran grillnya lebih besar dibandingkan pendahulunya yang katanya supaya lebih banyak udara yang masuk ke dalam yang membuat mesinnya lebih efisien. Kalau yang versi hybrid, bagian bumpernya dibikin agak beda. Ditambahin semacam list chrome berbentuk kotak di kanan dan kirinya. Yang versi hybrid juga punya spion yang berwarna piano black. Beralih ke bagian belakang, Honda CR-V baru masih mempertahankan bentuk lampu belakangnya yang berbentuk vertikal. Cuman kalau saya kenapa ngerasa jadi malah makin mirip R3? Sekarang kita lihat interiornya. Seperti Honda kebanyakan yaitu salam satu dashboard. Ya, dashboard yang digunakan pada all new CR-V ini sama persis dengan yang digunakan pada Honda Civic. Padahal generasi sebelumnya udah dibedain tuh antara yang Civic sama CR-V. Tapi saya sendiri gak ada masalah sama desain dashboardnya yang berasa simple dan modern. Saya juga suka sama pengaturan AC-nya yang walaupun masih pake puter-puteran fisik, tapi tetap berasa modern. Puter-puteran ini juga berasa mahal. Infotainment sistem yang digunakan ada yang berukuran 7 inci dan juga 9 inci. Tersedia wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Wireless charging juga sudah tersedia pada mobil ini. Jika mencarge smartphone menggunakan USB-C, USB-C-nya ini udah fast charging. Honda Sensing tentunya sudah ada karena di generasi yang sekarang beredar di Indonesia juga udah ada. Dan yang terbaru ini sudah menjadi standar di semua tipe. Ya, gak heran sih soalnya di all new CR-V juga sudah menjadi standar Honda Sensing-nya walaupun dibedakan dari segi kelengkapannya. Di beberapa tipe, audionya sudah menggunakan Bose. Honda CR-V generasi terbaru masih mempertahankan mesin yang sama dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, walaupun pastinya udah diimprove dikit-dikit. Mesin yang digunakan adalah mesin berkapasitas 1500 cc inline 4 turbo yang menghasilkan tenaga 190 hp dan torsi 243 Nm. Selain mesin turbo, Honda CR-V baru juga menyediakan opsi mesin hybrid yang menggunakan mesin berkapasitas 2000 cc 4 silinder dengan sistem Atkinson Cycle yang membuat penggunaan BBM menjadi lebih efisien. Menghasilkan tenaga 158 hp dan torsi 187 Nm. Dan setelah dikombinasikan dengan motor elektriknya, tenaganya menjadi 204 hp dan torsi 335 Nm. Penggeraknya ada yang front wheel drive ataupun yang all wheel drive. Transmisinya masih menggunakan CVT, yang klaimnya kalau pakai mode manual secara virtual, perpindahannya ini bisa lebih cepat. Wah, yang AWD cocok nih masuk Indonesia buat ngelawan Subaru Forester, asalkan harganya jangan tembus 800 juta. Harga dari all new CR-V dimulai dari 32.355 USD atau sekitar 485 juta rupiah, hingga 39.845 USD atau sekitar 597 juta rupiah. Kalau masuk Indonesia, kemungkinan dimulai dari 600 hingga 800 juta rupiah mengingat harga CR-V disini yang kian melambung tinggi. Nah, sekian aja untuk sekilas tentang Honda CR-V 2023 kali ini, gimana pendapat anda soal mobil ini? Kalau menurut saya, Honda CR-V 2023 mendapatkan upgrade yang sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuma karena pada dasarnya emang udah bagus, jadinya Honda CR-V tetap jadi salah satu medium SUV yang terfavorit bagi konsumen. Semoga aja harganya juga nggak usah terlalu banyak ya upgrade-nya. Oh iya ini panoraputnya jadi enak. Kalau suka bisa tekan like, jangan lupa juga untuk komentar yang positif supaya channel ini terus berkembang. Di-subscribe juga, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax